Nah guys saya mau punya geragaji besi tapi tidak ada gagangnya guys Nah kalian tak perlu khawatir ya kalau tidak ada gagangnya kalian bisa menggunakan cara ini ya Cara yang paling mudah tanpa ada gagangnya guys Kalian jangan menggunakan geragaji besi kalau tidak ada gagangnya ya Jadi kalian langsung seperti ini ya tanpa sarung tangan guys itu bahaya banget guys Kalau kena tangan wah bener-bener ini guys besi ya itu besi guys Nah lebih baik kalau tidak ada sarung tangan kalian bisa menggunakan kain seperti ini guys Nah kalian bisa gunakan seperti ini ya Tapi ini tidak akan lama ya dan mudah capek untuk tangannya guys Jadi mudah keram ya untuk tangannya jika kalian menggunakan kain seperti ini tanpa mengganjel guys Nah bagaimana sih caranya supaya tidak capek atau keram untuk tangannya Nah disini kalian bisa menggunakan cara ini guys Supaya tangannya tidak mudah keram ataupun capek kalian bisa menggunakan cara ini guys Nah ini kita akan lepaskan dulu ya untuk kainnya seperti ini guys Nah kalian tinggal tambahin paku ataupun obeng ya terserah kalian yang penting seperti ini guys Nah caranya kalian tinggal masukkan saja ke lubang ya ke lubang geragaji besinya seperti ini Kemudian buntal atau kalian tinggal lilit-lilitkan untuk kainnya seperti ini guys Supaya untuk menjadikan gagangnya supaya lebih kencang guys Nah jadi disini kalian bisa mengatasinya seperti ini ya Agar supaya pengerjanya lebih cepat guys Tanpa capek tanpa pegal dan tanpa keram ya tentunya guys Dengan menggunakan cara ini ya Nah kalian bisa menggunakan cara ini ya Supaya lebih praktis tanpa menggunakan gagang dari geragaji besinya guys Nah kalian tinggal gunakan seperti ini saja Ini cara yang paling mudah sebenarnya guys Tanpa gagang ya Disini kalian bisa lebih mudah untuk pengerjanya guys Nah bisa kalian lihat sendiri ya Ini kita akan potong untuk keragaji besinya seperti ini ya Ini tidak akan mudah capek dan tidak akan mudah keram guys Nah jadi kita akan potong seperti ini ya Nah ini tidak akan goyang dan tidak akan luntur seperti ini guys Untuk keragaji besinya ya Nah sama halnya dengan menggunakan gagang ya guys Nah jadi lebih cepat tentunya guys ya Nah bisa kalian lihat ya seperti ini guys Ini sedikit lagi akan mudah lepas guys ya Ini untuk potong Nah jadi kayak gini Lihat guys Mantap sekali ya Ini sudah kepotong ya guys ya Wow keren banget guys Nah jadi ini sudah kebalah ya Jadi seperti ini Ini lebih mudah untuk memotong besinya guys Dan menggunakan gagangnya ya Dari keragaji besinya guys Mantap sekali ya Nah ini cara ini bisa kalian coba Nah seperti ini Mudah banget guys Cuma menggunakan taku saja ya Ditambahin taku seperti ini guys Mantap sekali guys Nah oke guys semoga bermanfaat Terima kasih Tidak Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati